Seburuk-buruknya makanan adalah makanan pada acara resepsi. Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya orang yang diundang untuk menghadiri acara resepsi pernikahan? Tetapi dia jarang hadir karena alasannya bahwa acara resepsi pernikahan pada zaman sekarang ini tidak sesuai dengan sunnah tuntunan dari Nabi Muhammad s.a.w. Yaitu banyak hiburan yang maksiat dan bahkan tempat acaranya di gedung mewah. Hidangan makanannya mewah sehingga mengakibatkan saudara, tetangga, dan teman-teman yang miskin menjadi merasa minder dan takut untuk datang. Biasanya yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang penganut wahabi. Mohon jawaban dan penjelasannya, apakah boleh di dalam hukum Islam orang yang diundang walimah tetapi tidak mau menghadiri undangan dengan alasan seperti itu? Bukankah menghadiri undangan adalah wajib dalam hukum Islam? Atas jawaban dan penjelasannya, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan kathiran wa ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa'alamu rahimakumullah anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallamakal haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Radhus salami wa iyadatul maridhi wa tiba'ul jana'izi wa ijabatul da'wati wa tashmitul a'atisi muttafaqun alaih. Ketawilah wai saudaraku ke muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahwa pendapat seperti itu bukan hanya berasal dari gulungan wahabi saja. Yaitu bukan hanya pendapatnya orang-orang wahabi saja. Tetapi pendapat seperti itu adalah pendapatnya mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan pada mulanya, pada awalnya, hukum menghadiri undangan adalah wajib. Itu pada awalnya. Akan tetapi hukum wajib itu bisa berubah. Bisa berubah artinya bisa gugur, tidak wajib lagi. Manakala ada undur syar'i. Undur syar'i semisal yang diundang itu ada halangan seperti sakit. Kalau yang diundang sakit, masa wajib datang kan? Atau yang diundang itu sedang pergi. Pergi di luar kota jauh kan? Gugur kewajiban dan lain-lain. Atau semisal, di dalam acara walimah tersebut memang ada kemaksiatan-kemaksiatan. Seperti hiburan yang dilarang oleh syariat Islam. Atau acara walimahnya terlalu mewah di gedung besar. Hidangan makanannya mewah berlebih-lebihan. Bahkan mengakibatkan orang-orang miskin di sekitarnya. Tetangganya, saudaranya, kerabatnya, teman-temannya yang miskin. Takut dan minder. Maka gugur kewajiban menghadiri undangan tersebut. Ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama ahli sunnah wal-jamaah. Dan yang sangat penting dipahami oleh setiap orang Islam adalah. Bahwa ababila orang Islam mengundang saudara muslim lain. Itu niat, maksud, dan tujuannya benar-benar mengharap kehadiran. Untuk memberikan doa dan restu. Karena Allah SWT. Jadi kita mengundang orang lain itu benar-benar karena Allah. Ingin mengeratkan persaudaraan, persahabatan, pertetanggaan, dan seterusnya. Karena Allah. Tidak ada niat lain yang terselubung. Yaitu mengharap sumbangan, atau kado, atau amplop. Sebenarnya niatnya itu mengharap sumbangan, atau kado, atau amplop. Tapi dalam undangan ditulis mohon doa restu. Kalau memang niatnya mengharapkan sumbangan, atau kado, atau amplop. Ya ditulis di dalam undangan itu. Mengharap kehadiran, plus kado, plus sumbangan, plus amplop, dan lain-lain. Begitu loh. Jadi tidak ada unsur tipu daya. Jika memang benar bahwa niat yang sebenarnya itu adalah mengharap sumbangan, atau kado, atau amplop. Maka, tidak wajib hadir. Ya, tidak wajib hadir lagi. Artinya bahwa, jika tidak hadir pun, maka tidak berdosa. Inilah yang harus dipahami. Kadang-kadang kita ini kan takut, tidak hadir takut. Nanti malah hutang-hutang. Karena apa? Kalau dia tidak datang, diomongin. Jadi, dia datangnya bukan karena Allah juga. Karena takut, diomongin. Jadi, yang mengundang bukan karena Allah. Yang datang pun bukan karena Allah. Inilah rusaknya sistem. Sistem perundang-undangan. Ngundang orang yang diundang pun juga rusak. Yang mengundang rusak. Namun, apabila tetap hadir. Walau tanpa membawa sumbangan. Atau tanpa bawa kadu. Atau tanpa bawa amplop. Maka, hukumnya sunnah ya. Sunnah hukumnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lawang dia kan menghadir undangan. Yang menghadir undangan ya, dihadiri. Kan wajibnya itu kan menghadiri undangan. Masalah amplopnya, kadunya itu kan sunnah. Apalagi dia datang, hadir, membawa amplop sekalian. Tambah pahalanya, berlipat ganda. Tapi tetap dengan syarat. Dengan syarat. Bahwa di dalam acara walibah tersebut. Tidak ada kemaksiatan. Atau kemungkaran yang dilarang oleh syariat Islam. Dasar ibaratnya. Bisa kita baca di dalam kitab Fathul Bari. Sarah Sohaib Bukhari. Juz yang ke-9. Halaman ke-245. Dan juga di dalam kitab 10 salam. Juz yang ke-2 halaman 228. An-Abi Hurayrata radiyallahu mu'ahnu qal. Qala Rasulullah s.a.w. Syarat tu'ami tu'amul walimati. Syarat tu'ami bermula sepuruk-puruk makanan. Tu'amul walimati yaitu makanan walimah. Makanan yang dihidangkan pada acara resepsi pernikahan. Yud'a diundang. Dipanggil atau diundang. Laha padanya walimah al-agniya'u terhadap orang-orang kaya. Dan ditinggalkan al-fukara'u terhadap orang-orang fakir miskin. Dan bermula siapa saja yang meninggalkan oleh diaman al-da'wata pada undangan. Maka sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah s.a.w. Laini yang terakhir inilah biasanya yang dipahami oleh orang awam. Akhraja telah mengeluarkan hubadah hadis al-Bukhari oleh membukhari. Nomor hadis 5177. Wa muslimun dan oleh imam muslim. Nomor hadis 1432. Dan yaitu tetap di dalam lafad yang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Kala telah berkata oleh beliau. Bermula sepuruk-puruk makanan. Yaitu makanan pada walimah. Makanan pada acara resepsi. Terutama resepsi pernikahan. Yumna'uha yang dicegaha pada walimah. Man terhadap orang yak tiha yang ingin mendatangi pada walimah. Wa yud'adan diundang ilaiha kepada walimah. Man terhadap orang yak baha yang enggan mendatangi walimah. Jadi walimah itu sebenarnya para fakir miskin itu kan jarang makan. Kepengen diundanglah pada acara walimah. Tetapi yumna'uha tidak bisa tercegah. Karena walimahnya terlalu mewah dan melupakan orang-orang miskin. Yang diundang orang-orang kaya pejabat-pejabat wah begitu kan. Terasa wah gitu kalau mampu mengundang para pejabat-pejabat. Padahal pejabat itu kan sibuk. Sibuk sebenarnya kata Rasulullah may yak baha. Dia tidak ingin enggan untuk mendatangi walimah. Karena kesibukannya ini dan itu. Jadi inilah yang perlu dipahami. Wa malam yujib dan barang siapa yang tidak menjawab. Tidak mendatangi ad-da'wata pada undangan. Fakat asallahu rasulahu. Maka sungguh telah bermaksud kepada Allah dan kepada Rasulnya. S.A.W. Muttafaqun alih. Kemudian dijelaskan oleh sohabat. Salah satunya adalah oleh Ibn Mas'ud. Qala Ibn Mas'uddin. Telah berkata oleh Ibn Mas'ud. Radiyallahu'an. Iza khusso al-ghaniyu. Apabila dikhususkan terhadap orang kaya. Waturika dan ditinggalkan al-fakiru terhadap orang fakir miskin. Umirna. Maka diperintahkan terhadap kami. Alla nujibah. Pada sekiranya tidak mendatangi undangan itu. Jadi jelas bahwa para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Apabila acara walimahnya itu wah-wahan yang diundang orang-orang kaya. Meninggalkan orang-orang miskin. Maka para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah tidak boleh mendatanginya. Ya. Jadi tidak mendatangi undangan yang wah-wahan di kedung mewah. Makanannya sebab mewah. Melubahkan fakir miskin itu. Walaupun kita tidak hadir tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.